Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Itu penjatuhannya tidak sah Mas Anugwais, laku ketua NPR, telah menyatakan tadi malam Saya direksarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah Kalau di dalam hidup bernegara itu, hukum adalah produk politik Sedang paripurna, cuma memutuskan sedang istimewa pada hari ini Saya tetap pada pendidikan bahwa kita perlu mencari kompromi secara damai Gus Duh, meskipun tadi dijelaskan tidak bersalah secara hukum Hanya dia kalah secara politik, tetapi dia legowo Turun dari kutip presidenan Aku bukanlah orang yang bersembunyi di balik gentong karena ketakutan Gus Duh, dalam upaya mencopot Anda Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais dan Megawati Mengapa? Hah? Tanya saharan dong kalau tanya I will turn down, of course, because it is Tak jajaki Gus Duh, ini apa? Tepat karo Pak Amin Rais, karo MPR, ini apa? Gitu ya Walakin Matayas Arvidi, al-qaumu Arvidi Tetapi kalau kaum ku minta tolong, akan ku berikan pertolongan itu Terus Gus Duh mengatakan, aku gak salah, cak Aku, aku presiden konstitusional, aku mohmudun Dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda Antara memorandum 1, 2 dan 3 Kalau itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI Untuk tidak menembak siapapun Kita ngalah-ngalah kuidur wekasani Supaya tidak terjadi peperangan yang berkepanjangan Tidaknya Anda dapat menahan kekerasan Karena perjuangan untuk menegakkan demokrasi Membutuhkan keadilan dari kita semua Dan keluar dari istana Kemudian sebelum Gigi Ganjur Beliau akan bertemu dengan umat NO di lapangan banteng Abdurrahman Wahid atau Gus Duh adalah presiden Republik Indonesia yang keempat Beliau memimpin dengan baik bangsa ini Untuk mewujudkan cita-cita reformasi Sayang sekali, bahasa kepemimpinannya tak bisa bertahan lama Karena terlalu banyak politisi busuk yang menumpang reformasi Hingga mereka khawatir Gus Duh bisa menghentikan aliran pundi-pundi mereka Gus Duh dilengsarkan pada 23 Juli 2001 Atau 20 tahun yang lalu Pelengsiran Gus Duh sempat diwarnai suasana yang menjekam Dimana para pendukung beliau siap untuk membela beliau Apapun yang terjadi Sedangkan di lain sisi Para pembencinya pun telah menyiapkan orang-orang bayaran untuk melawan Untungnya saat itu Gus Duh tak gila jabatan Beliau memutuskan mundur demi keutuhan NKRI Saya dilengsarkan secara politis Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah 300 ribu orang mas Tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden Tapi saya bilang Daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran Darah mengalirkan Mendingan saya lengsir aja deh Nah itu Meskipun hanya sesaat memimpin Indonesia Ternyata banyak sekali hal besar yang telah dibuatnya selama memimpin Di era Gus Dur inilah PNS sediminati Karena beliau meningkatkan kesejahteraan mereka Agar tidak lagi para PNS ini melakukan korupsi Perekonomian Indonesia pun membaik Dari awalnya minus 3 persen naik menjadi plus 7,5 persen Di era Gus Dur juga etnis Tionghoa yang sebelumnya terbelunggu diberikan hak mereka Yang sama sebagai warga negara Indonesia Datang ke tanah dan kemudian Memohon beliau Subuh nih Memohon beliau untuk Agar boleh diradakan perayaan Imlek Nasional Oleh umat penghujung Nah apa jawaban beliau? Beliau gak menjawab Ya atau tidak Tapi bikin dua kali Saya bingung Maksudnya Gus Bikin perayaan tahun baru Imlek di Jakarta Dan bikin perayaan Cagomeh di Surabaya Gus Dur merupakan pelopor dari pengakuan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia Gus Dur juga menetapkan Imlek menjadi hari libur bagi para penganutnya Dia percaya orang Tionghoa itu memang harus dibela Pada waktu dia belum presiden itu dibela melalui berbagai cara Sedahwahnya, dekatnya pada Di kemudian hari oleh Megawati Imlek ditetapkan menjadi hari libur nasional Hal itu berarti bahwa Gus Dur mengakui agama keturunan etnis Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia Padahal pemerintahan Orde Baru sangat mendiskriminasikan etnis tersebut Gus Dur juga membuka jalan untuk perdamaian di Aceh Gus Dur menformulasikan perundingan melalui pihak ketiga Karena pihak Aceh sudah terlanjur tidak percaya kepada Jakarta Semenjak pengkhianatan yang dilakukan Soekarno pada era pasca kemerdekaan Pihak ketiga yang pada saat itu dipilih menjadi mediator adalah Henry Denan Sentry di Swiss Perdamaian di Aceh justru tercapai pada saat pemerintahan SBY Yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative Perdamaian di Aceh justru tercapai pada saat pemerintahan SBY Yang dimediasi oleh Crisis Management Initiatives Gus Dur juga memperjuangkan nasib para TAPOL dan NAPOL Dengan mencoba mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI Meskipun tidak berhasil sampai Gus Dur lengser Akan tetapi MK melalui putusan perkara nomor 011-017-PUU-1-2003 Telah menyatakan bahwa bekas PKI berhak memilih dan dipilih dalam pemilu Apabila Gus Dur tidak memperakarsa emosi untuk menghapus TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Penulis rasa tidak akan ada pihak yang berani menggugat Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 Pasal 60 huruf G tersebut Tetapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi Gus Dur harus rela meninggalkan istana karena fitnah keji skandal bulog dan juga Brunei Gate yang tak pernah terungkap sampai sekarang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pelengseran Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tak sah dari sudut pandang hukum Tata Negara Saya ingin dikara Gus Dur itu jatuh Itu sebenarnya kalau dari sudut hukum Tata Negara Itu penjatuannya tidak sah Mahfud mengatakan penjatuhan Gus Dur pada 2001 tak sesuai dengan ketetapan MPR nomor 3 tahun 1978 Tentang kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Mahfud menjelaskan salah satu bunyi TAP MPR tersebut adalah Penjatuhan Presiden dapat dilakukan apabila benar-benar melanggar haluan negara dengan diberi Memorandum 1, 2, dan 3 Akan tetapi dalam pelaksanaannya Gus Dur justru dijatuhkan atas dasar patut diduga menyalahgunaan keuangan bulat dan bantuan dari Brunei Darussalam Patut diduga bunyinya itu tidak ada bukti Ujar Mahfud dalam haul Gus Dur ke-12 dikutip dari kanal Youtube NU Channel Minggu 22 Agustus 2021 malam Dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda antara Memorandum 1, 2, dan 3 Memorandum 1, 2 itu isinya bahwa Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga Patut diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan bulat dan bantuan Brunei Darian Untuk Yanatera Padahal di dalam tab MPR benar-benar melanggar haluan negara Ini baru patut diduga Sambung Mahfud Mahfud lantas menyinggung bahwa dalam kehidupan bernegara Hukum merupakan produk politik Hal itu sebagaimana disertainya mengenai politik hukum Menurutnya ketika politik menghandaki sesuatu yang tak mendapat dukungan hukum Justru hukum tersebut akan digerus Bahkan praktik tersebut bisa saja terjadi hingga saat ini Kalau hukum mengatur ini, tapi pun figurasi politik menghendaki lain Ya hukumnya yang diubah, lalu dipertahankan atas nama formalisme katanya Untuk mengantisipasi praktik tersebut Ia mengingat pesan Gus Dur supaya poros politik dapat dikuasai Penguasaan poros politik semata-mata bertujuan Agar dapat menciptakan sistem kenegaraan Dan demokrasi yang berjalan bersih Agar bersih permainannya, demokrasi bersih juga Kita harus menuju ke sana pada saat yang panjang ini Pada saat yang panjang Ini kata Gus Dur, imbuh dia Lengsarnya Gus Dur secara inkonstitusional dari jabatan presiden RI Menjadi beban secara bagi bangsa Indonesia Pelengsaran ini tanpa ada kejelasan hukum dan dilakukan Karena ada kekuatan dan faktor politik yang ada di belakangnya Hal ini dikatakan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama atau PWNU Lampung, Dr. Alam Syah saat berbicara pada acara bedah buku Gus Dur Jatuh dari kursi presiden dan keberpihakan media masa Yang dilaksanakan di Universitas Lampung Menurut Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini Ada relasi-relasi yang terus dibahas dan fenomena jatuhnya Gus Dur dari jabatan sebagai presiden yang baru diembannya selama 23 bulan Relasi tersebut diantaranya seperti relasi pribadi, ideologi, politik, sampai relasi kemanusiaan Banyak kajian dari berbagai perspektif terus dilakukan masyarakat terkait lengsarnya Gus Dur Di antaranya kegiatan bedah buku tersebut Buku ini sendiri melihat pelengsaran Gus Dur dari perspektif media yang memang jarang ditemukan Biasanya kajian-kajian tentang pelengsaran Gus Dur banyak yang diambil dari perspektif politik dan sosial Dalam buku yang ditulis Rektor Universitas Lampung, Prof. Alam Karomhani ini Penulis melakukan komparasi dua surat kabar nasional, yakni Kompas dan Republika Terkait berita digelarnya Sidang Istimewa MPR tahun 2001 Ada tiga bagian yang disorot, yakni rapat paripurna dalam rangka percepatan SI-MPR Prokontra seputar wacana pemberhantian Presiden Abdur Rahman Wahi jika tidak hadir dalam Sidang Istimewa MPR Dan igual, kepastian Megawati menjadi Presiden kelima RI Gus Dur, meskipun tadi dijelaskan tidak bersalah secara hukum Hanya dia kalah secara politik, tetapi dia legowo turun dari kondisi presidenan Dan tidak menimbulkan konflik sumpah darah perspektif di tengah Menurutnya kajian dan diskusi tentang sosok Gus Dur juga selalu menarik, relevan dan tak akan habis dimakan watu Semakin digali, akan semakin banyak misteri yang ditemukan terkait sosok dan pemikirannya Hal ini terbukti dari permunculnya beberapa kajian buku-buku yang membahas pemikiran Presiden keempat RI Sosok Gus Dur juga menurutnya merupakan sosok yang pejuang kemanusiaan yang sangat menarik Gus Dur menjadi sosok yang senantiasa memberikan ruang kemerdekaan bagi semua kelompok agama untuk hidup Bukan untuk membenarkan agamanya, tapi untuk memberikan hak jaminan Bahwa setiap warga negara memiliki hak kebebasan beragama dan menjalankan keyakinannya Jelasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!